Pembuatan saluran utilitas terpadu bawah tanah tahap awal sepanjang 10 km dari Seminyak, Legian, dan Kuta ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Bupati Badung Nyoman Giri Praste saat meninjau tanel utilitas terpadu bawah tanah sepanjang 1,4 km yang telah rampung di wilayah Basangkasa Seminyak Selasa kemarin. Bupati Badung Nyoman Giri Praste meninjau pembuatan saluran utilitas terpadu bawah tanah sepanjang 10 km di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta sebagai pilot proyek modernisasi Kabupaten Badung. Melakukan peninjauan di depan Banjar Seminyak, Bupati Giri Praste bersama Wakil Bupati Ketut Soease bahkan turun ke saluran bawah tanah tersebut untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah rampung sepanjang 1,4 km ini. Meninjau proyek ini, Bupati Giri Praste juga didampingi anggota DPRD Badung, Kajari Badung, Kadis PUPR Kabupaten Badung, Camat Kute, Lurah Seminyak, serta tokoh masyarakat setempat. Bupati Giri Praste menerangkan pembuatan tanah ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD PPNSB Kabupaten Badung yang pembangunannya dimaksudkan untuk menata Badung sebagai kawasan pariwisata sehingga tidak terkesan semraut. Kedepan, Bupati juga akan membuat aturan untuk PLN dan provider seluler yang akan mendapat tindakan tegas jika ditemukan melakukan pelanggaran. Dan kami juga memberikan atresiasi kepada PLN khususnya, begitu juga dengan Telkom dan provider yang lain. Ini diwajibkan harus nanti turun ke bawah dan kami akan buatkan ketentuan minimal, itu maksimal, maksimal ini, bulan Juni ini sudah selesai semua. Kalau tidak kami yang cabutin. Ditargetkan pada Juni 2019 diharapkan proses FO atau pemasangan kabel dapat segera diselesaikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan pencabutan tiang-tiang kabel. Untuk merealisasikan proyek ini, Pemkap Badung mengeluarkan anggaran mencapai 28 miliar rupiah untuk pengerjaan tanel sekaligus aspal dan trotoar. Dari Badung, Muhammad Muhyiddin Ainyus melaporkan.